Banyak upaya dari pihak gereja untuk terus melestarikan keaneka ragaman hayati, terutama dari pangan lokal. Di saat pesta pelindung sebuah gereja katolik di Pulau Adonara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pihak panitia mengedepankan lomba pangan lokal. Kacang merah, kacang tanah, kacang kelapa. Berapa lama masaknya? 30 menit. Romo Silvestre Siputukan, Pastor Paroki Santa Teresiaki Wangona yang juga Ketua Panitia, mengatakan selama ini bangsa Indonesia lebih mengenal beras sebagai bahan pangan pokok. Akibatnya, Indonesia menjadi salah satu negara dengan konsumen beras terbesar di dunia. Selain itu, Romo Silvestre Siputukan menambahkan bahwa pangan lokal patut terus dilestarikan pada setiap event dimanapun. Disadari bahwa di era globalisasi ini, pangan lokal pelan-pelan hilang dan ditinggalkan. Sangat disayangkan. Padahal sama nilainya dan sangat berbisik. Dengan kegiatan ini, kami coba membangkitkan rasa cinta pada pangan lokal. Ini tidak bertujuan untuk meneraih juara, tetapi semata membangkitkan kembali rasa cinta umat akan pangan lokal. Dalam lomba ini ditampilkan juga beragam sumber karbohidrat sebagai pengganti beras. Antara lain, jagung, ubi, kacang-kacangan, buah, dan sayuran lokal. Warga peserta lomba diberikan penghargaan berperti agam. Sekaligus motivasi terhadap usaha-usaha pelestarian ataupun pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Dari Kupang, Tim Meliputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!